Mualaf yang mulai kesetanan karena misi mereka tidak menumbuhkan hasil yang menyenangkan. Orang Kristen itu menyembah manusia. Nah itu yang harus kita luruskan dari para penyesat-penyesat ini ya. Dari oknum-oknum Ustadz Mualaf ini ya dari para oknum-oknum Mualaf yang sekarang lagi rame ya. So akan-akan yang sering di thumbnail itu tentang cindu gitu ya. Si Jesslin itu. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Astru, Allah, ilama, illallah, wa astradu, Allah, Muhammad, Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, iladzi hadana lihada, wa makunna linah tatianau la'an hadana Allah. Ash'hadu an la ilaha illallah, wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah. Ikhwan fillah rahimah kumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di bintang Mu'alaf channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan skala urusannya. Alhamdulillahirrobbilalamin. Skala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kabar gembira, baru saja saya dapatkan. Masya Allah, ada 490 orang non-muslim yang bersyahadat. Masya Allah, sangat luar biasa. Sebelum kita tunjukkan momen bersyahadat dari 490 orang tersebut, mari kita simak terlebih dahulu. Sebuah kumur-kumur, sebuah asumsi, sebuah hibur diri, dan sebuah bentuk kepanikan, kesurupan, dan bahkan kejang-kejang dari seorang pendeta. Yang mana disebabkan karena banyak sekali jemaat-jemaatnya yang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya dia selalu memfitnah dan menuduh, yang intinya untuk menutupi kepanikan dan kekejangannya tersebut. Kali ini, saudara-saudara, topiknya yang saya angkat seputar para muhalaf yang mulai kesetanan karena misi mereka tidak menumbuhkan hasil yang menyenangkan. Nah, teman-teman, pintar sekali ya pendeta ini memutarbalikan fakta, menutupi realita. Hal yang terjadi sebenarnya adalah kebalikannya. Justru yang kejang-kejang, kesurupan, panik itu adalah para pendeta, para polemikus-polemikus Kristen, dan para jemaat-jemaatnya ya terguncang. Melihat banyaknya muhalaf akhir-akhir ini ya, khususnya dari muhalaf cindu. Yang begitu menggoncang keimanan kekristenan, sehingga semisal pendeta Andri Tunggal ini ya, selalu kejang-kejang setiap hari di channelnya. Jadi, apa yang dikatakan oleh pendeta Yirmiya Sumigar tadi, hanyalah hibur diri. Untuk menutupi kepanikannya ketika banyak jemaatnya yang berbondong-bondong masuk Islam. Para muhalaf-muhalaf ini berusaha untuk terus menyampaikan bahwa kekristenan adalah penyembah manusia. Pemahaman atau tuduhan mereka terhadap kekristenan yang menyembah manusia. Nah, itu adalah tuduhan-tuduhan yang seringkali dilontarkan oleh para muhalaf-muhalaf ini. Ya, oleh para oknum-oknum ustadz yang sibuk dengan urusan kekristenan. Ya, mereka terlalu sibuk dengan urusan kekristenan. Sehingga mereka melupakan tugas mereka sebagai seorang pencerama agama. Sebagai seorang pendakwa. Sebagai seorang pengajar, penjaga akidah. Untuk menjaga umatnya, menjaga iman umatnya. Justru mereka sibuk untuk membahas tentang kekristenan. Mereka sibuk mencari cara. Mencari pembenaran. Bagaimana supaya mereka dapat menemukan dalam Alkitab. Dalam kitabnya orang Kristen. Bagaimana mereka bisa menemukan satu ahit. Yang dapat menjadi acuan. Atau menjadi tumpuan dasar bagi mereka. Untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah. Atau bukan Yesus Kristus ya. Atau orang Kristen menyembah manusia. Nah, sekarang adalah pertanyaannya saudara-saudara. Benarkah? Ya, ini saya harus mengatakan ini. Untuk supaya orang-orang Kristen juga yang menonton. Yang menyaksikan. Ya, terkadang katanya sedang ke dalam kebimbangan. Apakah betul orang Kristen itu menyembah manusia. Nah, itu yang harus kita luruskan. Dari para penyesat-penyesat ini ya. Dari oknum-oknum Ustadz Mu'alaf ini. Ya, dari para oknum-oknum Mu'alaf. Yang sekarang lagi rame ya. So, akan-akan yang sering di thumbnail itu. Tentang cindo gitu ya. Si Jesslin itu. Oke, teman-teman. Saatnya kita akan tanggapi. Asumsi kumur-kumur dan kuar-kuar. Dari pendeta Yermia Sumiker ya. Dia mengatakan para Mu'alaf, para Ustadz itu penyesat. Yang katanya mencari-cari kesalahan Kristen. Katanya kan seperti itu. Tetapi tidak usah dicari-cari. Semua orang juga sudah tahu. Kan realitanya seperti itu ya. Baik, kita akan jawab. Kita akan tampol. Asumsinya. Yang mana dia bertanya. Mana ayatnya. Kalau umat Kristen menyembah manusia. Kan seperti itu ya. Nah, pendeta Yermia Sumiker ini tidak menyadari. Bahwa dia menyembah manusia Yesus. Yang netabene adalah memang benar-benar manusia. Tetapi dijadikan Tuhan. Yesus bukanlah Tuhan dengan bukti sebagai berikut. Dengarkan ya pendeta Yermia Sumiker. Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Jika Nabi Adam dan Hawa yang manusia saja tidak perlu dilahirkan dari kemaluan wanita. Lah kok Yesus yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen ya. Oleh bendeta Yermia Sumiker. Itu kenapa lahir dari kemaluan seorang wanita. Oke. Ini ayat dalam Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Lanjut, Yaakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tertulis di dalam Matius 1 nomor 16. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 nomor 6. Nah, kasihan sekali nenek moyang Yesus yaitu Nabi Daud. Karena Tuhan dalam tanda kutip Yesus lahir belakangan. Daud tidak bisa menyembah Yesus. Benar-benar tidak masuk akal. Dan menurut konsep yang benar, Tuhan itu adalah pencipta segalanya. Logikanya bagaimana Yesus menciptakan Daud, Bunda Maria, dan lain-lain. Jika Yesus sendiri adalah keturunan dari orang-orang tersebut. Yesus menyusu susu ibunya. Oke, silahkan kejang-kejang dulu, Bunda Yermia Sumigar. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tertulis di dalam Lukas 11 nomor 27. Sesungguhnya Allah telah memberikan mu'jizat pada beberapa nabi, Seperti nabi Ibrahim yang tidak mempandibakar, Nabi Musa yang bisa membelah lautan merah, Demikian pula nabi Yesus yang bisa berbicara ketika lahir, Itu adalah atas izin Allah. Tetapi mereka semua adalah manusia biasa. Masa Tuhan menyusu air susu ibu yang benar saja, Bunda Yermia Sumigar. Nabi Adam dan Hawa yang manusia saja tidak menyusu. Dan selanjutnya silahkan kejang-kejang lagi deh untuk kesekian kalinya pendeta Yermia Sumigar. Yesus adalah seorang pria karena Yesus disunat. Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 nomor 21. Bayangkan, Masa Tuhan seperti manusia disunat dan dikandung ibunya. Nah, ini jelas sekali ya, bahwa janin yang dikandung oleh Bunda Maria dan terus lahir, Itu adalah manusia. Dan ini yang membuat pendeta Yermia Sumigar akhirnya tersungkur tidak bisa bangun lagi ya. Ternyata Yesus yang manusia itu ditampar dan diludahi oleh manusia juga. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Tertulis di dalam Yohanes 19, 1-3. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Markus 15, nomor 19 dan 20. Pendeta Yermia Sumigar coba direnungkan. Adakah Tuhan selemah itu bisa dihina, ditampar, dan diludahi oleh manusia? Jika Yesus itu adalah Tuhan dan dia selemah itu, Niscaya miliaran manusia bisa mengeroyok Yesus jika dia berani memasukkan mereka ke neraka. Nah, teman-teman kiranya kita puas ya menampol asumsi kumur-kumur kuar-kuar. Dan juga fitnahan-fitnahan yang dituduhkan oleh Pendeta Yermia Sumigar kepada para mu'alaf ini ya. Makanya kita tampilkan momen bersyahadat 490 orang non-muslim bersyahadat masuk Islam. Kalau seandainya Pendeta Yermia Sumigar melihat ini, pasti dia akan langsung pingsan, teman-teman. Yesus itu Nabi, Yesus itu Nabi ya. Kemarin bersyahadat 157 orang suku Bajau Laut, Sempurna, Sabah, Malaysia. Kini bersyahadat kembali 490 orang. Masya Allah. Para mu'alaf yang mulai kesehatanan karena misi mereka tidak menumbuhkan hasil yang menyenangkan. Kiranya hanya anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil jemaat minggu itu yang percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Pendeta Yermia Sumigar ya. Berasumsi tanpa data dan juga tidak ada bukti. Tetapi sudah kita tunjukkan ada 490 orang bersyahadat. Dan kalau ditengok di channel ini ya, channel bintang mu'alaf ini. Hampir di semua videonya ya, di setiap hari itu menampilkan update mu'alaf terbaru. Tidak ada hari tanpa mu'alaf. Itulah jawaban untuk Pendeta Yermia Sumigar yang hanya keluar-keluar asumsi tanpa data, tanpa bukti. Kita jawab dengan data, bukti, dan realita yang ada. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!